Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dan kali ini saya akan membahas Tentang raport Kurikulum Merdeka Ini adalah contoh raport Kurikulum Merdeka Ada nomor, nama mata pelajaran Kemudian nilai akhir Dan capaian kompetensi Yang akan saya bahas disini adalah Dari mana nilai akhir Ini diperoleh Nah untuk itu Mari kita lihat Kita simak video penjelasan Berikut ini Oke disini Saya sudah punya Contoh daftar nilai Jadi nilai akhir Yang ada di raport Itu sebenarnya adalah Kumpulan dari beberapa nilai Yang sudah diolah Sehingga menjadi satu nilai Dan nilai-nilai itu Ada nilai tugas Kemudian ada nilai ulangan harian Kemudian ada nilai UTS Atau ujian tengah semester Ada nilai ujian akhir semester Atau penilaian akhir semester Nah nilai-nilai itu Dikumpulkan menjadi satu Dan nanti akan diolah Di rata-rata menjadi satu nilai Nah nilai tugas ini adalah nilai yang diperoleh Pada saat guru memberikan tugas kepada siswa Bisa jadi mengerjakan LKS Atau memberikan PR atau tugas yang lain Kalau nilai ulangan harian Ini adalah nilai ulangan yang diperoleh oleh guru Pada saat ulangan Kemudian ada nilai ujian tengah semester Penilaian tengah semester Dan nilai ujian akhir semester Untuk menghitung rata-rata dari seluruh nilai ini Yang pertama perlu diperhatikan adalah Ini ada nilai tugas Nilai 82 Miliknya Triana ini Berada di sel C3 Sel C3 itu Maksudnya adalah kolom C Baris ketiga Oke ya Kemudian yang terakhir Ada nilai uas Uas itu ada di C 3 Maksudnya ada di kolom C Baris ketiga Ini adalah nilai C Uas Nah untuk memasukkan rumusnya Itu caranya adalah Klik saja Di kolom K3 ini K3 ini adalah Sel Nilai akhir Kemudian Klik sama dengan Kemudian Untuk rumus rata-rata Klik saja Tulis saja Average Average Kemudian kurung buka Nah disini sudah Kita ketahui Bahwa untuk Yang Bahwa untuk Merata-rata nilai ini Dimulai dari Sel C3 Sampai dengan Sel C3 Maka untuk menulisnya Yaitu Tinggal Masukkan saja C3 Titik 2 Nah maksudnya Titik 2 ini adalah Sampai dengan Ya Jadi yang dirata-rata Itu sampai dengan Sel berapa C3 Oke Kemudian kurung tutup Enter Maka Hasilnya adalah Sebagai berikut Oke Dan jadilah Sebuah Nilai akhir Yang Ada di rapot Itu yang ditulis Adalah nilai ini Oke Itu saja Penjelasan Dari saya Dari mana Nilai akhir Rapot Yang ada di rapot Kalian itu Diperoleh Dan Dari saya Cukup sekian Maaf jika Ada yang kurang jelas Dan dari saya Cukup sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video